Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore saudaraku Dimanapun anda berada ya Juga rekan-rekan kreator harapan saya Kita semua dalam keadaan sehat Dimudahkan segala usahanya hari ini Terlebih Dalam mencari rejeki ya Nah di kesempatan ini Saya mencoba memperbaiki Mesin penanak nasi ya Mereka Miyako yang mati total Penyebab mati totalnya itu apa Nanti akan saya coba ulas ya Juga penyakit-penyakit Penyebab Penanak nasi ini Bisa mati total Dan apa Kendalanya ya Baik itu gak bisa ceklet Ataupun rusak di bagian pemanas Ini sudah saya colok ya Dimana-mana pun gak hidup ya Gak hidup sama sekali Biasanya kalau kita colok ya Ini kita tekan ataupun tidak Kita tekan pasti di ini Di gambar ini Gambar memasak Juga gambar memanas ya Indikator di gambar ini akan menyalah Tapi ini gak menyalah sekali Nah kerusakan seperti itu Kalau hanya untuk menghidupkan Gampang ya Nah ini sudah gantian Ini sudah gantian Penampaknya disini Bagian fiusnya ini Ini yang menjadi penyebabnya Sudah dipasang skring Ya apa Sudah disambungkan langsung Artinya dikasih ini apa Lilitan ya Jadi tanpa menggunakan skring Untuk fius ini Nah ini Coba akan saya Ganti Terlebih dahulu dengan Ini Ini 10 ampere Kalau yang disini belum kelihatan ya Izin saya lepas dulu semuanya Nanti saya ganti dengan ini Pasti akan menyalah Nah ini yang namanya Fius Sekring ya Yang menyebabkan Mati Tadi nih Kita ganti dengan yang ini saja Ini 10 ampere ya Ini seharusnya Masangnya sedemikian Nah disini Secara masangnya mudah ya Ini karena sulit saya buka Ketimbang terjadi rusak ya Ini saya ikuti Bekas awalnya saja Kemudian nanti akan saya Solder Saya pasang Selongsongnya Ini sudah saya pasang ya Kita akan mencobanya Ini Indikatornya Kelihatan gak Agak seperti ini Nah ini Kita nyalakan Itu menyala ya Menyala Pindah Nah ini Di bawah ini Menyalakan disini Kecil Nah ini Saya matikan Yang saya ganti Tapi namanya Thermopius ya Thermopius Beli aja di toko Elektronik Namanya Screen Magicom Ya ini kalau setelah kita pasang Itu ternyata mati lagi ya Itu berarti butuh amper yang tinggi Penggantinya ini tadi adalah 10 amper ya Carikan yang 12 sampai 17 atau Menurut 20 ya Pasti akan tahan Karena ini Kemakaian sudah terlalu lama Berarti ampernya sudah agak naik ya Itu penyebabnya mati total adalah Thermostat ini Atau bisa disebabkan Termopius ya Atau bisa disebabkan juga Karena termostat ini Yang tidak bisa mengeglek ya Kalau kita untuk memasak ya Ini Merah disini Ya Itu tidak bisa mengeglek secara otomatis Secara otomatis ya Jadi untuk Magicom ini Sifatnya memasak terus Lama-kelamaan Panas Hampir yang tinggi ya Yang putus ini Karena Hampir yang naik ya Termostat ini Ataupun ini Saklar ini Ini juga bisa jadi penyebabnya Atau bahkan soket ini Biasanya pada tuas ini Ini Itu mengalami serat Nah ini Bagian ini Nah ini Mengalami serat ya Itu pergerakan tidak elastis ya Sehingga menyebabkan ini Tidak mau turun Termostat ini Jumlah saklar ini yang rusak Bisa menjadi penyebabnya Kemudian Kalau penghangatnya Tidak panas ya Itu bisa jadi Di elemen Ini bagian dalam ini Mangkoknya ini Juga Ini di bagian atas ya Di bagian atas ini Elemenya putus Ataupun terbakar Jangan bergerak Dripot saya Nah dari kedua elemen Penghangat ini Yang atas maupun Bawah ya Itu disusun secara seri Jika lo Mati satu Mati satu Itu untuk penghangat Bagian atas dan bawah Tidak akan menyala Cari saja Dimana letak putusnya Juga bisa dari ini Yang dalam ini Namanya apa Pokoknya Sifatnya seperti Fuse juga ya Dengan Derajat kepanasan Tentu dia bisa Memutuskan arus Ini kadang bisa Rusak juga Tapi kebanyakan ya Itu pada elemen Yang putus Ataupun Ini Kabel yang menuju Ke elemen penghangat Di atas Biasanya ini Sering putus Di sini Termostat yang ini Ini Saya ambilkan contohnya Bentuknya seperti ini Nah kalau perbaikannya Masalah Mati total Itu bisa 0 rupiah Dengan menjemper Haja 0 rupiah Tetapi setelah kita Jemper Kalau panasnya terlalu tinggi Takutnya merusak Pada elemen penghangatnya Ataupun Elemen yang ada Di mangkok Yang bagian di dalam Makanya kita kasih Sekering atau fuse Untuk menghalangi Kenaikan daripada Arus Sampai yang naik Biar bisa putus Secara otomatis Tidak merusak Ke elemen penghangat Dan pemanasnya Nah kalau Lampu indikator ini Mati Ini mati Itu biasanya Kabelnya ada yang putus Di bagian sini Ataupun Kabel-kabel ini Yang di bagian Pemanas atas Atau bawah Itu kalau putus Ini juga gak bisa menyala Dari penjelasan saya ini Semoga ada manfaatnya ya Bila ada kekurangan penjelasan saya Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Akhiru kalah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya